Yo guys, balik lagi dengan Bill disini dan kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang juga akan meluncur pada tanggal 1 Agustus 2023 oke, langsung aja ya jadi, memang ya tanggal 1 Agustus 2023 itu rame banget ya setelah ada Tekno POVA 5 Series yang akan launching tanggal tersebut ternyata juga ada sesuatu yang akan launching dari Xiaomi guys, ya mereka udah menggemborkannya ya di Facebooknya itu bahwa mereka akan melaunching sebuah smartphone yang bernama Redmi 12 nah, masih belum jelas apakah ini hanya Redmi 12 yang versi 4G aja, atau nantinya juga ada Redmi 12 yang versi 5G nya juga karena di India sana, tanggal 1 Agustus itu Redmi 12 yang versi 5G juga akan dirilis nah, oke, kita akan langsung aja bahas ya Redmi 12 yang versi 4G ini sebetulnya kalau dari segi chipsetnya sendiri, dia nggak mengalami upgrade yang secara besar-besaran ya karena dia hanya menggunakan MediaTek Helio G88 dan untuk kelas low range itu lumayan oke lah ya hanya dengan Antutu sekitar 200 ribuan nah, tetapi kalau kita lihat dari upgrade lainnya terutama dari body desain bagian belakangnya itu dia menggunakan desain kaca ya di bagian belakangnya lalu juga ada kameranya 50MP triple camera yaitu yang 50MP wide terus habis itu ada 8MP ultra wide dan 2MP makro dan di bagian depannya sendiri itu ada kamera 8MP ya untuk selfie-nya meskipun begitu layarnya juga lumayan oke IPS LCD yang bisa sampai 90Hz refresh rate-nya lalu juga dari segi baterai-nya pun 5000 mAh yang bisa fast charging 18W saja yang kalau kita lihat secara paketnya itu sebetulnya solid banget apalagi dengan memorinya itu yang storage 256GB dan juga RAM-nya itu bisa sampai 8GB yang masih bisa ditambah virtual memory hingga 16GB totalnya ya menurut saya oke lah dari semua paketannya ini kalau harganya cuma 2 juta itu ya oke banget ya apalagi kalau bisa di bawahnya 2 juta misalnya 1,9 atau ya 2 juta pas lah itu udah oke banget nah tapi menurut saya bintang dari Redmi 12 series bukan pada yang seri 4G-nya saya sih bener-bener ngarep banget ya kalau Xiaomi Indonesia ini bisa mendatangkan Redmi 12 yang 5G ini barengan dengan Redmi 12 4G nah kalau memang nantinya ternyata bisa muncul secara berbarengan ini gokil banget ya guys karena saya bener-bener gak sabar untuk nyicipin Snapdragon 4 generasi 2 yang akan disematkan pada Redmi 12 5G nah kenapa begitu karena ya setelah saya udah bahas sebelumnya ya Redmi 12 5G itu yang rumornya bakal menggunakan Snapdragon 4 Gen 2 itu AnTuTu scorenya bisa sampai 540 ribu nah memang masih belum jelas ini yang AnTuTu score yang seri 9 atau 10 tapi kalau misalnya seri 10 pun bisa dapat 540 ribu untuk low range smartphone-nya ini menurut saya udah gila banget ya apalagi saya lihat juga CPU-nya itu lumayan kencang juga nah yang menjadi misteri itu hanyalah di bagian GPU-nya karena waktu saya lihat juga GPU-nya ini kok masih gak ada info yang jelas yang saya lihat di nano review itu katanya sih Adreno-nya 613 dimana kalau 613 itu lebih kecil dari 619 dan kalau saya lihat dia sejarahnya ya semakin besar tuh seharusnya GPU-nya semakin kencang nah tapi kalau dikasih Adreno GPU-nya yang 613 ini agak versi ke bawah gak sih menurut saya nah tapi dengan hal itu benchmark-nya juga masih belum ada jadi saya belum bisa menilai apakah Adreno 613 ini bener seperti dugaan saya kurang kencang atau gimana tapi kalau memang ini hanyalah angka aja dan nantinya lebih kencang dari yang Adreno 619 GPU-nya ya saya sih happy-happy aja gitu ya saya jadi gak sabar gitu loh untuk mencobanya nah tapi meskipun Redmi 12 yang 5G ini chipsetnya itu bener-bener oke banget tapi mereka juga memangkas beberapa hal ya terutama di bagian kameranya kameranya yang 4G itu kan ada triple kamera dan itu memiliki 8MP yang ultra wide tapi ternyata yang versi 5G-nya sendiri kamera 8MP ultra wide-nya itu dipangkas dan hilang jadi gak ada yang ultra wide-nya cuman bisa foto secara wide aja lalu juga untuk kamera selfie-nya sendiri yang saya tahu katanya bukan 8MP juga jadi dipangkas menjadi 5MP saja nah jadi kekurangan-kekurangannya ini mungkin juga untuk memangkas harga supaya masih bisa 2 jutaan ya guys tapi ya kok sayang banget gitu ya udah powerful banget desainnya udah oke baterainya udah oke RAM-nya dan juga storage-nya udah gede juga ternyata juga masih dipangkas kalau bisa dipertahanin sih ya saya bakalan lebih seneng banget nah oke jadi ini adalah harapan saya supaya yang 5G-nya juga bisa masuk di Indonesia kita lihat aja apakah yang versi 5G-nya ini bakalan masuk ke Indonesia kalau beneran masuk pada bulan Agustus itu wah ini gila sih ini Xiaomi bener-bener all kill di bagian mid-range dan juga low-range phone-nya karena mid-range sudah dikuasai oleh Poco F5 dengan best performance mid-range phone-nya dan juga kalau memang Redmi 12 5G ini masuk juga maka ya Redmi 12 5G ini bakalan menjadi best performance low-range sudah pokoknya low-range sama mid-range kalau performanya yang mau yang keren yaudah dua ini udah gak ada jalan lain gitu loh ya nah lalu juga katanya sih dari rumornya itu Xiaomi gak akan merilis smartphone Redmi 12 doang ya tapi mereka juga akan merilis lainnya seperti ada bocoran katanya Mi Band 8 itu juga akan dirilis pada waktu yang sama nah ini sih saya juga lagi nunggu-nunggu ya karena Mi Band 7 ini udah menjadi pemakaian sehari-hari saya gak sabar juga untuk mengetes Mi Band 8 itu lebih bagus daripada Mi Band 7 itu sampai gimana nya gitu ya nah lalu juga ada sebuah teaser juga ya katanya ada beberapa earbuds yang akan muncul dari Xiaomi juga entah ini Redmi atau apa dan mungkin juga ada Redmi Watch itu juga akan muncul tapi saya gak tahu pastinya yang pasti gak cuman smartphone saja tapi juga ada produk aksesoris lainnya dari Xiaomi yang akan muncul juga guys nah jadi 1 Agustus ini bener-bener gila kalau memang nantinya yang Snapdragon 4 Gen 2 itu muncul pada Agustus ya saya sarankan sih ambil itu ya meskipun kalian mengorbankan kameranya tapi kalau memang gak muncul dan kalian suka dengan prosesornya mending nunggu sih guys karena yang Redmi 12 4G itu ya gitu-gitu aja yang lainnya meningkat tapi prosesornya enggak kalau kalian pingin yang prosesornya gokil banget di Low Range harga 2 jutaan ya kalian harus nunggu juga sih sampai itu keluar ya mungkin itu aja sih berita yang ingin saya sampaikan pada hari ini please share like dan subscribe jika kalian suka dengan berita kali ini komen jika kalian ingin berdiskusi atau bertanya-tanya tentang berita pada hari ini see you guys di video selanjutnya wah tanggal 1 Agustus ini gila sih serang-serangan ya yang ponsel Low Range Range sama Mid Range dari 2 kubu ini langsung aja rilis keduanya ya kalau misalnya 4 Gen 2 nya muncul ya yang satunya udah gak ada kesempatan sih ya ada sih cuman harganya itu loh kita lihat aja selamat menikmati selamat menikmati uq terus